Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Bencana banjir dan longsor yang terjadi di tujuh kabupaten di Sulawesi Selatan pada Jumat dalam kurung 3 Mei 2024, dini hari telah menelan korban jiwa. Sebanyak sembilan warga dilaporkan tewas akibat bencana tersebut dengan dampak terparah terjadi di Kabupaten Luwu, di mana tujuh warga meninggal tertimbun longsor. Kabupaten-kabupaten lain yang terdampak meliputi Enrekang, Sidrap, Pinrang, Sinjai, Wajo, dan Bone. Bencana tersebut juga menyebabkan rumah-rumah warga hanyut dan mengakibatkan lumpuhnya akses selalu lintas di beberapa daerah. Dampak ganasnya banjir dan longsor yang melanda tujuh kabupaten di Sulawesi Selatan dirangkum dari detik sulsel adalah sebagai berikut satu. Longsor di Luwu menewaskan tujuh warga longsor yang terjadi di Desa Buntusarek, Kecamatan Latimojong, Luwu pada Jumat dalam kurung 3 Per 5, sekitar pukul 04.00 Wita menyebabkan tujuh warga tewas. Korban longsor didominasi oleh warga lanjut usia. Korban meninggal adalah rumpak dalam kurung 97, Jatima dalam kurung 55, Rima dalam kurung 84, Misdar dalam kurung 29, Maui dalam kurung 57, Sukma dalam kurung 9, dan Kapila dalam kurung 84. Longsor tersebut disebabkan oleh tanah di lereng gunung yang labil akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Latimojong. 2. Banjir di Luwu Sekretaris BPB di Luwu Amiruddin menyatakan bahwa banjir juga merendam 13 kecamatan di Luwu. Sebanyak 1.200 warga dilaporkan mengungsi akibat banjir tersebut. Dampak bencana ini menunjukkan betapa seriusnya situasi di daerah yang terdampak dengan jumlah korban yang meninggal dan warga yang terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri. Amiruddin menjelaskan bahwa ketinggian air di tiap kecamatan rata-rata mencapai 1 hingga 1,5 meter akibat banjir. Tim SAR gabungan sedang melakukan evakuasi secara bertahap. Selain itu, ia menyampaikan bahwa ada 15 rumah warga yang hanyut karena banjir. Dari jumlah tersebut, 3 rumah terletak di Kecamatan Bajo Barat dan 12 rumah lainnya di Kecamatan Suli Barat. Total rumah warga yang terdampak banjir bandang mencapai 1.145 rumah. Dengan adanya hanyutan rumah dan jumlah rumah yang terdampak, situasi di daerah tersebut semakin memprihatinkan dan membutuhkan upaya evakuasi dan bantuan yang lebih besar. Banjir di Luwu juga menyebabkan akses selalu lintas di Jalan Poros Belopamakasar, terutama di Kecamatan Suli, Lumpuh Total. Hal ini menyebabkan kemacetan dan antrean kendaraan yang panjang. Kasat Lantas Polres Luwu AKP Jumanto Agung menyatakan bahwa akses selalu lintas kembali normal ketika air mulai surut pada malam hari. Meskipun demikian, pengendara diminta untuk tetap waspada saat melintas. Jumanto menekankan pentingnya kehati-hatian karena banyak jalan yang rusak dan berlubang akibat banjir. Selain itu, banjir juga membawa material lumpur yang dapat membuat jalan menjadi licin. Satu warga di Desa Belawal, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, meninggal dunia karena banjir. Korban meninggal saat terjebak di dalam rumahnya yang hanyut terbawa arus banjir. Kepala pelaksana BPBD Sidrap, Sudarmin, menyatakan bahwa korban meninggal adalah Ha'ali dari Desa Belawal. Rumahnya terletak dekat sungai sehingga terseret banjir dan ia tersangkut di pohon setelah rumahnya hanyut. Banjir juga merendam 11 kecamatan di Sidrap mengakibatkan 497 rumah warga hanyut. Beberapa fasilitas umum juga rusak akibat banjir. Di Kecamatan Pituriase, terdapat 5 jembatan yang putus dan rusak akibat banjir. Selain itu, sekitar 497 rumah terendam banjir di dua desa di Kecamatan Pituriase. Tim SAR gabungan masih melakukan evakuasi sementara posko telah didirikan di titik-titik yang dianggap paling terparah. Dua kecamatan yang terparah adalah Kecamatan Pituriase dan Pituriawa. Di Desa Belawal, dalam kurung Kecamatan Pituriase, ada warga yang harus dievakuasi karena banjir, tambah Sudarmin. Longsor menutupi Jalan Poros Nrekang-Toraja di Desa Pinang, Kecamatan Nrekang, Kabupaten Nrekang, pada Jumat dalam kurung 3.05 sekitar pukul 07.00 Wita. Akibatnya akses lalu lintas di ruas jalan tersebut lumpuh total. Kepala BPBD Nrekang, Arsil Bagenda, mengatakan bahwa material longsor, termasuk batu, menutupi jalan. Untuk membersihkannya, alat berat turut dikerahkan. Longsor juga terjadi di Desa Rante Mario di Kecamatan Maluwa, serta Desa Salukanan dan Desa Kalupi di Kecamatan Nrekang. Tim penanganan telah disebar untuk menangani situasi tersebut. Arsil menjelaskan bahwa proses pembersihan longsor memakan waktu sekitar 11 jam, dan akses Jalan Poros Nrekang-Toraja baru bisa dilalui kembali sekitar pukul 18.00 Wita. Proses tersebut sempat terhambat oleh banyaknya material longsor dan batu besar, serta kondisi tanah yang masih labil, yang mengharuskan pertimbangan keselamatan bagi petugas. Banjir dan longsor menerjang tiga kecamatan di Sinjai, dengan ketinggian banjir mencapai 50 cm. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Sementara untuk empat titik longsor, semuanya berada di Kecamatan Sinjai Tengah, ujar analis bencana BPBD Sinjai, Andi Oktava Amir. Longsor terjadi di empat titik di Kecamatan Sinjai Tengah, yaitu di Jalan Poros Desa Panaikang, Patalasang, Desa Aska, Desa Bonto, dan Desa Barambang. Material longsor masih menutupi badan jalan. Untuk Desa Panaikang dan Desa Aska sudah bisa dilalui kendaraan, namun dua titik lainnya, Desa Bonto dan Desa Barambang, belum bisa dilalui kendaraan karena material longsor menutupi badan jalan, ungkapnya. Oktava menambahkan bahwa longsor disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Cuaca ekstrem berupa angin kencang juga menyebabkan tiang listrik tumbang hingga menimpa kendaraan roda dua. Tingginya curah hujan mengakibatkan tanah longsor dan pohon aren yang berukuran besar tumbang, menimpa jaringan listrik PLN, dan menutup akses jalan penghubung antar desa, jelas Otafe. Di sisi lain, banjir bandang menerjang dua kecamatan di Kabupaten Wajo, memicu lumpuhnya Jalan Poros Wajo-Palopo di Desa Tobarakan, Kecamatan Pitumpanua, dan menimbulkan kemacetan. Kecamatan Pitumpanua dan Kecamatan Kera yang terkena banjir di Kecamatan Pitumpanua, tepatnya di Kelurahan Benteng, arus selalu lintas di Poros Wajo-Palopo Lumpuh, ujar Kepala BPBD Kabupaten Wajo Syamsul Bahri. Syamsul menyatakan bahwa banjir merendam desa Awo dan desa Awota di Kecamatan Kera. Sementara di Kecamatan Pitumpanua, ada sembilan desa dan empat kelurahan yang terendam. Banjir bandang terjadi karena sungai tidak mampu menampung debit air, dan sampai saat ini masih terjadi hujan, terparah di desa Awo, Awota, dan jauh pandang tambahnya. Kasat lantas Polres Wajo AKPD CIU Dwi Putri menjelaskan bahwa sejumlah kendaraan mogok karena berusaha menerobos banjir di Jalan Poros Wajo-Palopo. Sistem buka-tutup diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Pengendara lain juga takut melewati jalanan yang ada genangan airnya, di sisi lain ada mobil mogok, itulah yang menjadi penghambat lancarnya arus lalu lintas, ungkap Desi. Di Kabupaten Boneh, seorang siswi SD, Nur Sara Sakinah 11, tewas terseret arus banjir saat mencari uang jajannya yang terjatuh di Got, hingga terjebak masuk gorong-gorong di desa Tunreng Telue, Kecamatan Sibulue, pada Jumat 3.05 sekitar pukul 09.00 Wita. Dari informasi yang kami terima, uang jajan korban jatuh ke Got, kemudian dia mencarinya. Namun saat itu keadaan lagi banjir, korban pun terseret, masuk ke gorong-gorong, kata Kepala Desa Tunreng Telue, Haryogis Susanto. Haryogis menjelaskan bahwa warga yang melihat kejadian itu berteriak minta tolong. Masyarakat setempat kemudian membongkar gorong-gorong untuk mengeluarkan korban. Ketika berhasil mengeluarkan korban dari gorong-gorong, nyawa korban sudah tidak dapat diselamatkan, beber Haryogis. Selain itu, longsor juga terjadi di desa Sadar dan desa Tapong di Kecamatan Telulimpoi. Kapolres Telulimpoi, Ibtu Sirajudin mengatakan bahwa longsor di desa Sadar menghantam gedung SD Impress 17 per 79 Sadar hingga mengalami kerusakan. Akibatnya, tembok gedung sekolah Bobol, lantai gedung juga beberapa pecah, rusak. Batu itu kemudian menggelinding dari atas gunung dan jatuh masuk ke dalam gedung sekolah, ujar Sirajudin. Dia menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, peristiwa tersebut menyebabkan siswa di sekolah itu akan dipindahkan ke rumah warga untuk menjalani proses belajar-mengajar. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak ofisial.